Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel horsebow benua baik teman-teman hari ini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya dalam melakukan finishing busur ini busur di video sebelumnya sudah saya rakit dan lumayan keren lumayan cantik dan kurvanya pun bagus sudah beberapa kali saya coba tes tembakan dan akurasi alhamdulillah akurasinya bagus sekarang hari ini saya akan melakukan finishing pengecetan agar terlihat bagus oke teman-teman langsung saja saya akan tunjukkan bahan-bahan apa saja yang disiapkan terlebih dahulu contohnya seperti ini kamera yang akan saya putar baik teman-teman ini beberapa barang yang sudah saya siapkan untuk proses finishing busur saya tadi dari cat saya beli cat spray bermilai V-Lox warna black metallic dan juga clear nya ya untuk finishing nanti juga terus amplas amplas ini amplas ukuran paling halus ini fungsinya nanti kan kita untuk pengecetan nanti tidak hanya sekali semprot ya kita atas satu atau dua tiga kali semprot nanti apabila disemprotan satu atau semprotan kedua kurang halus kita hampas dulu nah terus untuk lem castol ini saya fungsikan nanti untuk pengeleman kulit pari ini kulit pari ya teman-teman ya pengeleman kulit pari ini kita taruh di bagian eropas dengan menggunakan lem castol terus isolasi kertas nanti untuk pembuatan aksen ya disampai mana batas pengecetan kita nanti itu aja terus cutter juga gunting dan juga ini ini teman-teman saya barusan beli ini tadi di toko olahraga ini sebenarnya lilitan grip handle untuk racket badminton ini harganya Rp25.000 nantinya ini saya fungsikan untuk pelilitan busur di bagian handle oke itu aja barang yang kita siapkan kita lanjut untuk pengecetan oke bismillah oke busurnya ada bagusnya kita cat dilakukan 2 atau 3 kali pelapisannya kita tunggu kuring dulu baru kita cat oke teman-teman ini sudah kering kita lanjut penyemprotan untuk yang terakhir sebelum kita semprot klik ini masih kita menggunakan cat warna hitam agar lebih rapi aja lebih rata aja warna hitam oke teman-teman ini sudah lumayan bagus kita tunggu beberapa menit sampai kering setelah itu kita kasih clear lalu proses penantelan lalu proses penantelan aral pas setelah itu pelilitan bagian handle kita lakukan clear ya proses terakhir kita coba disiah dulu ya kita clear proses finishing bagian cat sudah selesai terakhir kita kasih clear dan bagian siahnya setelah kita kasih clear tampaknya jadi lebih mewah lebih elegan karena kita kasih natural ada aksen kayunya dan bagian laminasinya antara kayu mahoni dan sonoklingnya terlihat keren bagian sebelahnya juga bisa kita lihat keren dan aksen pembatas antara cat dengan kayu siahnya pun terlihat bagus ya oke sekarang kita lanjut pengeleman bagian aral pas oke lumayan kering lumayan press kita lanjut pemasangan ini pelilitan di bagian handle hasilnya seperti ini teman-teman grip handle jadi terlihat keren siahnya sudah kita finishing ini sudah siap pakai kita coba lakukan uji penembakan ya pusur turkis flat saya sudah selesai dan ini siap pakai dan bentuk wujudnya seperti ini jadi bentuk kurbanya sebelum dipasang string ya kita cek siahnya lumayan mengkilat dan natural lebih mewah elegan oke dan di bagian handle kita proses tadi ini handle bulu tangkis ya teman-teman ya lilitan untuk raket badminton tapi jadi terlihat keren kita pasang di busur ini indexnya tadi index target aiming saya oke kita lakukan pemasangan string ya ini bentuk kurbanya setelah pemasangan string kita cek kelurusan siang-siang atau apakah ada twist oke kita pijat kita lurus sebelahnya lurus oke lurus sebelahnya lagi lurus kalau sudah lurus bisa siap pakai oke kita lakukan uji penembakan bismillah semoga bisa menengitik ya selamat menikmati 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 teman-teman alhamdulillah kurasinya lumayan terjaga semuanya masuk di titik target di hijau walaupun tidak di tengah ya titiknya masuk di daun oke di jarak 5 meter alhamdulillah baik teman-teman itu tadi video pengalaman saya dalam melakukan finishing busur turkis flat milik saya sendiri yang sebelumnya busur ini saya bongkar dan rakit sendiri juga bagi teman-teman yang telah menonton semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe like comment and share salam horsbobanua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati